Gubernur Jambi Al-Haris mewanti-wanti pejabat di lingkup Pemprov Jambi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Karena hal itu dinilai dapat menyebabkan rusaknya citra pemerintah daerah dan pejabat itu sendiri. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan komitmen Pemprov Jambi mencegah tindak pidana korupsi. Al-Haris juga meminta para pejabat dan aparatur sipil negara menunjukkan teladan hidup sederhana tanpa korupsi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai mengikuti acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 secara virtual belum lama ini. Salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi lanjut mantan bupati merangin dua periode ini dengan memperbaiki sistem menjadi lebih baik untuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dijelaskan Haris, pemerintah telah membangun whistleblowing system atau WPS sebagai langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sistem ini menurut Haris menunjukkan komitmen bersama dalam mengemban amanah dan kepercayaan publik. Maka pemerintah harus kita sudah mulai membangun sistem yang baik. Nah, Pemprov misalnya kita sudah membangun per-group kemudian juga sistem, apa namanya itu? Blowing system. WPS, WBS, Mr. Proof system. Nah, ini juga memudahkan kita bahwa laporan yang masuk kepada sipil negara itu langsung ke KPK. Nah, terintegrasinya memudahkan kita untuk mengawasi kalau ada pejabat, ada aparatur yang bermain, masih ada yang menyimpangkan uang negara itu. Alharis mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi menanamkan budaya anti-korupsi dalam diri masing-masing, terutama para turisi penegara yang harus menjadi pelaku dan agen perubahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Terima kasih.